Bocor jejak digital video didugas hari ini bahas hal intim Bareng Hansidarta hilangnya kan sama aku Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Sarini kembali menjadi pemberitaan panas Kala diisukan telah dijatuhi talak oleh Reno Barak pada beberapa waktu lalu Kini saat berita tersebut belum surut kembali muncul jejak digital Wanita didugas hari ini sedang mengobrol intim dengan mantan kekasihnya Hansidarta Dalam video tersebut wanita didugas hari ini terdengar menyinggung Masalah intim soal keperjakaan Hansidarta Hal itu tidak ayal menjadi pemberitaan panas di tengah image kalem dan soleha Wanita yang kerap disapa inces tersebut Hal ini bermula ketika Hans diduga tengah kehilangan sebuah barang Dalam video tersebut memperdengarkan percakapan diduga Hans dengan Sarini Yang penting kan aku gak hilang Ujar perempuan diduga Sarini dikutip hobs.id Dari kanal Youtube Investigasi Artis Singgung Keperjakaan Tidak berhenti disitu Hans mulai mengarahkan pembicaraan pada materi yang lebih intim dan dewasa Ia bergurau dan menyinggung soal keperjakaan dirinya Di sisi lain pria yang diduga Hansidarta menanggapi percakapan tersebut dengan melontarkan gurauan dewasa Hilang perjakannya sambung pria diduga Hansidarta Tidak disangka rekaman wanita diduga inces menimpali jika Hans telah hilang keperjakaan olehnya Hilang perjakannya kan sama aku pungkasnya Tidak hayal hal itu menjadi pemberitaan panas di tengah isu rumah tangga inces dan reno barak yang dikabarkan berada di ujung tanduk tersebut Tanggapan netizen mendapati tentang kembali viralnya video tersebut tidak sedikit netizen yang turut memberikan komentarnya Termasuk mereka yang menyinggung imit soleha inces yang kini memutuskan untuk menutup aurot Perial itu sejumlah netizen turut memberikan respon dan komentar yang beragam Nakal manakal aja budi jangan sok soleha Munafik itu namanya tulis seorang netizen Itu masa lalu sekarang prinses sudah hijrah tutur netizen lainnya Gemes ya mbak jadi pengen mites kata netizen yang lainnya Namun hingga kini sehari ini belum memberikan tanggapannya terkait video yang beredar tersebut Ia nampak memilih menjalani hari-harinya sebagai istri reno barak yang kini menetap di Singapura meski sesekali bertandang ke Indonesia Dugaanku seri main pewa Pelet pernah lakukan ritual ini di kamar mandi mertua sambil nunggu air Tiga tahun menikah Dengan reno barak membuat rumah tangga sarini tidak anti-intinya jadi sorotan Sarini dahulu sempat dicap rebut lagi orang lantaran reno barak dulu sudah menjalin hubungan lama dengan nunamaya Mendadak sebarkan kabar pernikahannya dengan reno barak yang sontak membuat publik berasumsi negatif pada sarini Salah satu asumsi tersebut adalah sarini rame dituding gunakan pelet atau ilmu perdukunan untuk memikat reno barak Kabar tersebut sempat rame diperbincangkan tidak hanya reno Sampai kedua orang tua reno juga dengan mudah memberi restu pada sarini Padahal luna maya yang cukup lama membersamai reno barak kabarnya tidak juga diberi restu oleh mertua Sarini diduga pernah masuk ke kamar mandi mertua Dalam sebuah postingan akun instagram Ada salah satu sumber mengatakan bahwa sarini pernah masuk ke kamar mandi mertua Tujuan sarini masuk ke kamar mandi mertua pun penuh tanda tanya Ada yang menyebut numpang mandi hingga disuruh mengisi air Kecurigaan itu bermula dari wujud sikat gigi ibu mertua sarini masuk akun gosip di instagram Banyak yang mengira melalui sikat gigi si ibu mertua tersebut sarini memulai aksi ilmu perdukunannya Eh BTW sikat gigi ibu masako pernah masuk akun gosip katanya persiapan mandi Tulis salah satu sumber dikutip hops.id Pikiranku ibu R dimandikan atau gimana? Katanya ngaku mandi di kamar mandi ibu masako Padahal cuma disuruh nyiapin air imbuhnya Selanjutnya si sumber menambahkan kenekatan sarini masuk kamar mandi ibu mertua Berimbas mendapat cacian Sarini dituding oleh ibu mertuanya berani mencampuri dan memasuki ruang privasinya Lalu ia bagikan ke media Nah itu bukan ibu masako marah katanya kamu melanggar privasi saya Katanya kok tau punya ibu kan saya yang beli mbak jelasnya Diketahui sarini sendiri juga pernah kedapatan mengambil video diduga di kamar mandi mewah milik mertuanya Dalam postingan story instagramnya itu Sarini asik memamerkan skincare mewah si ibu mertua dengan dali sembari menunggu air Sambil menunggu air penuh gosip gigi tulisnya melalui story instagram Adprinses Sahrini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton